Ayo siapa yang suka makan kacang hijau? Kacang hijau banyak izinya loh teman Kacang hijau kayak akan vitamin B kompleks Yang diperlukan tubuh kita untuk memproduksi energi Jadi makan kacang hijau bisa membuat kita lebih berenergi tuh Dan biar lebih praktis Sekarang kacang hijau bisa diminum dalam bentuk kemasan Syut syut Tuh proses pembuatannya juga sudah modern Ayo deh kita kemon Lihat proses pembuatan minuman kacang hijau yang kayak vitamin Aduh balonnya gak keluar-keluar nih Ah celup lagi deh siapa tau bisa keluar balon yang besar Eh Nyil lagi ngapain? Seru bener kayaknya ya Eh ada kok Ibe Eh ini kok Unyil barusan habis bikin tiup-tiupan Eh ampun nih bocah Pasti bikin dalon-dalonan dari sabun cuci piringnya poinnya ya Iya kok tadi sabun cuci piringnya Unyil minta sih sedikit Daripada sabun cuci piringnya abis Mending ikut poin 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 aja nyok Lihat pembuatan olam kacang hijau Ayo deh nyok Asik Asik Ayo deh po Tapi nanti Unyil bagi ya po Fabrik minuman kemasan ini berlokasi di daerah Daan Mogot Jakarta Barat Bahan baku utama salah satu produknya memang kacang hijau Kacang hijau punya kandungan protein yang cukup tinggi untuk menjaga kesehatan kondisi badan kita lho Pertama-tama tuang kacang hijau ke dalam wadah penampung besar ini Siram dengan air panas kacang hijau yang sudah dicuci bersih sebelumnya Suhunya antara 80 sampai 85 derajat celcius Kemudian masukkan tangki penampungan kacang hijau yang sudah dicampur dengan air panas ini ke dalam tangki perebusan Tangki besar ini namanya tangki reto teman-teman Tangki ini mampu menampung dan merebus kacang hijau lebih dari 45 kilogram Kemudian rebus kacang hijau selama satu jam dengan suhu 120 derajat celcius Perebusan bertujuan untuk membuat kacang hijau lebih empuk Namun tetap mempertahankan kandungan gizinya Setelah kacang hijau matang warnanya akan berubah menjadi kecoklatan seperti ini nih Wah warnanya kayak bubur coklat teman-teman Menggugah selera Hmm yummy Oh iya kacang hijau yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan minuman ini Berasal dari daerah-daerah di Indonesia lho Khususnya dari daerah demak yang terkenal sebagai penghasih kacang hijau terbesar di Indonesia Waduh banyak bener ya minuman kacang hijaunya Ampe pusing kepala ayah ngeliatin sedari tadi Ini udah bisa diminum kali ya Mumpung masih anget ambil satu dah Eh po Ipe ngapain po? Loh 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 kok diambil minumannya? Ini nyil, po Ipe udah agak sabar mau minum aus banget ini tenggorokan Ya elah po, tapi jangan ambil disini juga Tuh disitu tuh Ya ampun po Ipe, ntar berhenti semua produksinya Gara-gara po Ipe beda nih Ya maaf deh ya, empo kamu udah tau nyil, maaf ya Proses selanjutnya adalah proses mixing Masukkan kacang hijau yang sudah direbus tadi ke dalam tangki mixing Dalam proses mixing ini Tambahkan vitamin dan kalsium yang membuat kandungan gizi minuman ini semakin tinggi Minuman kacang hijau yang sudah melalui proses mixing Kemudian akan dialirkan melalui pipa-pipa dan melewati tabung besar Prosesnya hanya makan waktu 4 detik saja dengan suhu 142 derajat celcius Dalam pipa-pipa ini kemudian minuman kacang hijau mengalami proses sterilisasi Tujuannya untuk mensterilkan dari bakteri dan kuman jahat Jadi bebas dari penyakit dan gak bikin sakit perut Selain itu, mesin ini mampu mensterilkan cairan minuman hingga 11.000 liter per jam Nah, akhirnya kita masuk tahap pengisian atau filling Dengan bantuan mesin canggih, semua proses pengisian dilakukan secara otomatis Dalam satu jam, jadi deh 7.500 kemasan minumannya Lihat tuh, ada lengan robot di dalam mesinnya Tugasnya memotong-motong kemasan petrapek minuman kacang hijau Eh, tunggu dulu Masih ada satu tahapan lagi yang harus dilewati sebelum minuman ini sampai ke pasaran Sabar ya Setelah di-filling, minuman kemasan kacang hijau kayak vitamin ini kemudian menuju proses packing Lihat tuh, kayak tentara lagi berbaris ya minumannya Bergerak serempak dan rapi dalam conveyor belt alias ban berjalan Ayo, ayo, baris yang rapi ya Semuanya kebagian di packing kok Oke, sudah rapi banget kan sekarang? Dalam sehari, pabrik yang memiliki karyawan sebanyak 200 orang ini Mampu memproduksi lebih dari 100 ribu tetrapek dalam sehari Wah, banyaknya Terut kunyil bisa kembung tuh, minum sebanyak itu Poipe, ngapain sih beli kacang hijau banyak-banyak begini? Tadi kan sudah ada minuman kotakan Lebih praktis, po Yee, unyil mah diem aja Poipe juga pengen nyobain Siapa bisa lebih enak Eh, 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 aduh Ya, itu kan tumpah Hah, kerja dua kali deh, unyil Nasib, nasib Sangkenye, kalau bantuin otak tua jangan ngedemul-muluh, unyil Yang ikhlas Jajanan unik gak cuma ada di Indonesia loh Negeri Paman Sam ini juga punya jajanan super unik Paugah, unyil mau jajan permen dulu ya Iya, Den Ini Paugah lagi asik main sama burung-burung dulu Jangan lupa beliin buat Paugah ya Nah, itu dia kedainya Nama permennya Sri Raja Candy Gens Permennya berbentuk tongkat Hihihi, mirip tongkat paraden ya Eh, eh, kok makan permen tapi kayak makan sambal Mimik mukanya kepedesan Hihihi Permen Sri Raja Candy Gens memang punya rasa super pedas Beda dengan permen lainnya Permen ini terbuat dari campuran saus Sri Raja Gula Sirup jagung dan gliserin Saus Sri Raja adalah saus cabai dari negara Thailand Saus ini sangat populer di dunia Saus Sri Raja terbuat dari cabai merah segar Paprika merah, putih, cukah, garam, dan gula Rasa pedasnya tajam di lidah Nah, asik Sudah jadi nih permen Sri Raja nya Eh, tadi kan Paugah minta ya Eh, Paugah, Paugah Ini, Pak, permennya Asik Mana, sini, Den Eh, tapi, Pak Wah, pedas, pedas Permen apaan sini, Den Aduh, Den, Unyel Tega kok ngerjain Paugah Ya, maaf, Pak Tadi Unyel mau jelasin Eh, langsung Paugah rebut Ya, maaf deh, Pak Selamat siang Saat ini, Unyel sedang berada di Provinsi Jawa Timur nih Tepatnya di daerah pesisir pantai Kenjeran Kota Surabaya Di sini ada olahan hasil laut yang beraneka macam Salah satunya adalah kerang jenis kupang yang diolah menjadi kerupuk Nanti, Unyel akan mampir ke UKM milik Mbak Tati Di sini, kita bisa melihat proses pembuatan kerupuk kerangnya loh Ayo, siapa yang mau ikut Unyel? Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerupuk kerang antara lain Tepung kanji, bawang putih, garam, penyedap rasa, dan tentunya kerang jenis kupang ini nih Pertama, mari kita cuci dulu kerang kupangnya Kerang ini masih segar Baru diangkat tadi pagi oleh para nelayan yang ada di pantai Kenjeran Setelah dibersihkan, selanjutnya rebus kerang hingga cangkangnya terbuka Nah, itu tandanya kerang sudah siap untuk diolah Selanjutnya pisahkan daging kerang dari cangkangnya Proses pemisahan dilakukan dengan cara seperti ini Jangan lupa bersihkan kotorannya juga ya, Ferry Sekarang kita blender daging kerangnya Wuss, pastikan daging kerang sudah halus ya Lalu tuang deh Berikutnya, giliran bawang putih yang di blender nih Tunggu sampai halus, lalu tuang dan aduk dengan kerang yang sudah di blender tadi Lalu tambahkan garam, juga penyedap rasa Aduk deh, hingga semuanya tercampur Setelah itu, masak adonan hingga mendidih Lalu angkat dan diamkan selama 30 menit, sehingga suhunya dingin Saatnya mengaduk adonan dengan tepung kanji Campurkan adonan kering dengan tepung kanji Lalu aduk seperti ini, hingga merata Aduk terus adonannya ya kakak, hingga mengental dan bisa dibentuk Untuk mempercantik tampilan, pisahkan 3 bagian adonan yang sudah jadi Untuk diberikan pewarna makanan Ada warna merah, kuning dan hijau di langit yang biru Warna yang digunakan ini khusus untuk makanan ya Jadi aman deh untuk kita konsumsi Campurkan kembali adonan utama kerupuk kerang dengan adonan yang sudah diberi warna Tempelkan seperti ini Lalu kembali aduk, sehingga adonan menyatu Pencampuran dilakukan hingga semua warna tercampur dengan adonan utama Potong menjadi beberapa bagian Lalu rebus adonan kurang lebih dalam waktu 20 menit Setelah adonan matang, langsung diangkat deh Diamkan sampai adonan dingin Setelah itu, baru deh kita potong-potong adonannya Pemotongan harus dengan yang ahlinya ya Karena jika tidak, adonan yang sudah dipotong akan susah untuk dibentuk kipas seperti ini Ayo Cynthia, bentuk adonannya menjadi kipas ya Biar banyak Setelah semua adonan dibentuk, saatnya dijemur untuk dikeringkan Jika matahari sedang terik, proses penjemuran hanya butuh 6 jam Tapi jika matahari sedang redup atau musim hujan, butuh waktu hingga 3 hari untuk mengeringkan adonan Nah, sebentar lagi selesai nih Melan Tekan-tekan kayak begini adonannya Nah, sekarang Melani bantuin potong ya Siap Nihil Ini udah selesai ya Tinggal Melani potong Mantap deh Ya, adonan Unyil masih lembek nih Tolong ambilin tepung kanjinya dong Melan Biar Unyil tambahin ke adonan nih Oke Nihil Aduh, 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 maaf ya Nihil Melani gak semua aja Aduh, Melani gimana sih? Disuruh ngambil tepung kanjinya, malah dilempar begini Ya, jadi kok tuh dipecenya Unyil, maaf ya Nihil Aduh, Melan, makanya hati-hati kau jalan Sekarang saatnya goreng-goreng Sreng-sreng-sreng Eh, lihat tuh Kerupuk kerangnya mengembang Tampilannya jadi semakin cantik ya Kerupuk kerang ini sangat cocok jadi teman makan kita sehari-hari Bagi yang suka ngemil Wajib cobain nih kerupuk kerang khas kenjaran ini Selain rasanya yang enak Kerupuk kerang ini juga mempunyai kandungan protein yang cukup banyak Tentunya dihasilkan dari kerang laut segarnya itu tuh Bagi yang sedang melancong ke kota Surabaya Kerupuk kerang ini bisa ditemui di toko-toko yang menjual oleh-oleh Harganya sangat terjangkau loh Cukup 20 ribu rupiah saja tuh perbungkusnya Ayo, siapa yang mau coba? Bersama Serut-serut Ayo, serut terus pepaya mudanya Nah, ini nanti akan kita sulap jadi camilan khusus pepaya loh Iya, yang bentuknya kayak khusus itu loh Tapi yang ini dari pepaya muda Nah, ini yang sudah selesai dijemur Masukkan dalam tepung Dan goreng Tadaa Usus dari daging pepaya muda siap dinikmati Nol kolesterol loh Alias tidak mengandung kolesterol sama sekali Hebat kan? Ibu-ibu asal desa Gogodesu Jawa Timur ini Yang sukses mengolah pepaya muda menjadi kritik khusus Wah, lalu bagaimana cara membuatnya ya? Let's go Kita petik pepaya mudanya dulu di kebun Nah, gitu dong Sambil makan ya Biar sembuh dari sakit Widih Ih, Den Jadi penggembala sapi sekarang, Den Iya nih, Poga Sapi unyil sedang sakit nih Susah makan Ya, kalau Poga ini, Den Bukung lagi sakit nih Sembeli aja, Den Kan dagingnya bisa buat makan-makan Apalagi khususnya Buh Bisa buat sapi khusus atau keripik khusus Gimana, Den? Hah? Ih, apaan sih, Poga? Tuh, kan Dengar punggungnya sapi unyil Wah, kamu Eh, kamu berhubung deh Tolong Kamu si Poga Gari yang picang Awalnya, pilih buah pepaya yang belum merah Atau masih hijau Kurang lebih 7-14 hari Sebelum buah agak matang atau kemerahan Hampir sebagian besar tiap rumah di daerah bitar ini Selalu ada pohon pepaya Sip Selanjutnya, potong memanjang pepaya yang sudah bersih Agar ukurannya sama Seluruh bagian buah pepaya Akan dimanfaatkan untuk bahan keripik Kecuali gigi di dalamnya Yang bisa ditanam kembali Serut, serut, serut Potongan pepaya sudah banyak Proses selanjutnya Rendam potongan buah pepaya Di dalam air panas Selama 1 hingga 2 jam Supaya geta yang masih menempel hilang Taruh potongan pepaya yang sudah direndam Dibaki bambu secara berjajar Ingat ya Berjajar atau berderet Jangan bertumpuk Sip Baru deh Jemur di tengah terik matahari Hingga kering dan keriting selama 3 sampai 4 hari Wah lama juga ya Tapi tenang Sudah ada yang kering kok potongan pepayanya Jadi kita bisa lanjut Rendam pepaya kering dengan air panas hingga lemas Untuk menghilangkan sisa geta yang masih menempel Angkat dan tiriskan Selanjutnya cuci kembali irisan pepaya hingga bersih Pastikan tidak ada geta yang menempel Karena kalau masih ada Rasa usus pepayanya nanti akan pahit Jika sudah bersih Baru deh Irisan pepaya siap digoreng Masukkan ke dalam kocokan telur Dan tepung terigu yang sudah dibumbui Bolak-balik hingga tercampur rata Lalu masukkan ke dalam minyak sayur Yang telah mendidih Sreng Widih Asal sudah menguning Segera tiriskan Wah Unyil baru tahu nih sro Kirain unyil pepaya mentah Cuma bisa buat sayur aja Ternyata diolah jadi keripik juga bisa ya Baru tahu ya Tuh menunya agak cepat sama usro Ya elah Begitu aja Nih Kenung Biar mukanya cakep Hihihi Ih unyil Isol aja deh Alas pokoknya Hihihi Eh gak bisa Buat usul aja Hihihi Ah udah Nanti ketahuan paraden lo sro Punya sih abisnya mulai duluan Untuk menghilangkan kadar minyak yang berlebih Masukkan keripik pepaya yang mirip khusus ini ke dalam mesin spinner Wing Wing Dalam sekejap Kadar minyak dalam keripik pepaya ini berkurang Lebihnya Dan pastinya Masih mengandung gizi yang baik untuk tubuh kita Menurut hasil penelitian liti Pepaya muda mengandung serat dan kalsium yang tinggi Dan ternyata Kandungan enzim pada pepaya muda ini Lebih tinggi dua kali lipat loh Dibanding buah pepaya masak Fungsi enzimnya sendiri Untuk mengurai protein Lemak dan karbohidrat Jadi bisa membakar lemak secara maksimal Wah Berarti cocok nih Buat yang mau kurus Karena camilan ini anti gendut Hihihi Usaha keripik khusus pepaya Yang dikoordinir ibu Anis Rohmawati ini Baru berjalan satu tahun Dalam sehari bisa membuat sekitar 50 kg keripik khusus loh Mantap Keripik khusus pepaya kemasan plastik 200 gram Dijual seharga 12 ribu rupiah saja Murah kan? Kalau masih penasaran Sempatkan jalan-jalan ke Blitar ya Jangan lupa Beli keripik khusus pepaya buat oleh-oleh Hihihi 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 Hihihi